Bibir yang kering dan pecah-pecah merupakan permasalahan bibir yang paling umum sering terjadi Namun, pernahkah Anda memperhatikan adanya perubahan pada warna bibir Anda? Sejak zaman dahulu, dunia pengobatan tradisional Cina mempercayai bahwa bibir adalah jendela untuk mengetahui kesehatan tubuh secara menyeluruh Warna bibir rupanya dapat menjadi indikator seberapa sehatnya tubuh seseorang Karena perubahan warna bibir berkaitan dengan darah, organ, maupun suhu tubuh Anda Untuk tahu lebih lengkapnya, mari kita coba simak video berikut ini Warna bibir yang gelap umumnya dimiliki oleh para perokok berat Namun, jika Anda tidak merokok tetapi memiliki warna bibir yang gelap Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pencernaan Anda tidak berfungsi sebagai mestinya Biasanya, sistem pencernaan mengalami kelebihan beban makanan Sehingga menyebabkan penyakit seperti sembelit, diari, atau asam lambung Bibir yang berwarna merah secara alami merupakan warna bibir yang sehat Namun, jika bibir Anda berwarna merah yang sangat terang Ini merupakan pertanda bahwa ada masalah pada liver Anda Hal ini biasanya turut disertai dengan bau mulut Dan keinginan untuk makan terus menerus Apakah Anda sering mengalami pusing, lemas, dan memiliki bibir yang berwarna pucat? Jika iya, itu adalah tanda-tanda Anda mengidap anemia Yaitu kondisi berkurangnya jumlah sel darah merah di dalam tubuh Anda dapat mulai mengatasinya dengan memperbanyak konsumsi makanan yang kaya zat besi Seperti daging merah dan sayuran hijau Saat berada di kondisi sangat dingin Bibir manusia secara normal akan berubah warna menjadi merah ungu atau kehijauan Namun, jika Anda berada dalam kondisi yang normal Tetapi memiliki bibir berwarna merah ungu atau kehijauan Hal ini dapat mengindikasikan adanya masalah pada jantung dan sistem pernafasan Anda Warna merah tua atau agak ungu yang muncul di sekitar garis bibir Menandakan bahwa Anda sedang menderita panas dalam Atau suhu tubuh sedang tidak seimbang Dengan kata lain, tubuh Anda membutuhkan asupan pangan yang netral Untuk membuat suhu tubuh kembali menjadi normal Terima kasih telah menonton!